Oh Gila Kena kembali Oi Oh Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjumpa lagi di channel gue Di channel Ivan Sandroy Oke guys Karena ini lagi Ya Ini nih Udah banyak yang minta Jadi bang tolong bang Untuk reaksikan High and low Oke Boleh lah Dibat gitu Ya Nah itu buat lo semua Yang belum tau Ini hanya gambaran aja Jadi high and low itu sendiri adalah Franchise besar Yang berpusat pada grup Axel 3 Ya Produsernya itu sendiri adalah Axel Hero Ini film bro Dia berseri-serinya tuh Ada banyak Kalau salah Ya Jadi ceritanya sebenarnya Untuk Halo itu sendiri Sebenarnya fokus pada Distrik Swords Nah Swords ini seperti apa Ada distrik dulu Jadi disini ada namanya Distrik keras Tentang mafia-mafia Nih sebenarnya Mafia jalanan lah Ada pegerangan sih kawan Udah gede juga Masih bebrantem Betul-betul Seperti apa Jangan lupa subscribe Dan komen Lagi-lagi Ngediatifkan Udahlah dibelanja Untuk kali ini Dibelanja Gue gak perlu bacot Kita nonton bareng-bareng aja Biar kita tahu dulu High and low Disini ada Untuk reaksinya Atau pun Tentang-tentang Ceritanya itu sendiri Adalah season 1 Dan season 2 Langsung berangkum Buat lo semuanya Bukan dirangkum Dirangkum sama Para konten juga Disini ada Dia yang sudah merangkumnya Untuk season 1 Dan season 2 Kita tinggal Meraksikannya aja Oke Langsung aja Kita langsung Ya Wiss Wiss Eh Kukil Eh Kila Main pokoknya Nah This is a spoiler Enak deh ininya Horas leh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dan kali ini Saya akan membahas Alur cerita Dari film Hike and Low Lagi Yang kali ini Berjudul Road to Hike and Low Road to Hike and Low Film yang dirilis Pada tahun 2016 ini Merupakan rangkuman kecil Dari seris Hike and Low Season 1 Dan season 2 Ya Satu sama dua ya Saya akan merangkum Rangkuman dari film Yang merangkum Rangkuman film Rangkum Merangkum 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 Dia itu Merangkum Merangkuman film Dan sedangkan Gua Mereaksikan Rangkuman Merangkuman Merangkuman film Sama aja Semuanya sih Merangkum Merangkumkan film Ah udahlah Bodoh lah Sebodoh Tengah Intinya Gua hanya Mereaksikan aja Bagi kalian yang sudah menonton Season 1 dan season 2 nya Silahkan kalian lewati saja Video ini Namun bagi yang belum Silahkan menonton video ini Hingga selesai Bagi kalian semua yang sudah nonton Bagi kalian semua yang sudah nonton Udah gapapa nonton Barang sama gua lah Temenin gua lagi lah Ramain lagi lah Oke Lanjut Bercerita mengenai kondisi Gangsword Sebelum movie Hike and Low pertama Oke Oke langsung saja Ini dia alur cerita Dari film Road to Hike and Low Road to Hike and Low All around you All around you Kobra Yamato Dan Noboru Merupakan tiga orang pria Yang sudah bersahabat Sejak mereka masih kanak-kanak Mereka Sering menghabiskan waktu Bermain bersama Hingga tumbuh remaja Noboru Berbeda dengan Kobra dan Yamato Yang hidupnya tidak jelas Noboru merupakan boceng genius Sejak kecil Sementara Kobra dan Yamato Bergabung dengan geng Mugen Noboru lebih memilih Untuk menghabiskan waktunya Belajar dengan teku Demi menggapai cita-citanya Menjadi seorang Punya pikir masa depan ya Noboru Ia bisa melindungi orang-orang lemah Yang sering diperlakukan tidak adil Dengan menjadi seorang pengacara Pengacara Tetapi pada suatu hari Dengan sebab yang belum diketahui Tiba-tiba saja Noboru terlibat dalam kasus pembunuhan Dan ditangkap oleh Kenapa ditangkap Sejak saat itu Kobra dan Yamato Tidak pernah lagi Bertemu dengan Noboru Setelah mungkin dibubarkan Kobra dan Yamato Memutuskan untuk membuat Geng motor mereka sendiri Yang diberi nama Sanorengokai Setiap harinya Geng Sanorengokai Setelah sekitar tempat tinggal mereka Minum tua Tertawa bersama Motoran Berkelahi lagi Minum tua lagi Tertawa Motoran lagi Berkelahi lagi Minum tua lagi Tertawa bersama Dan begitu saja Seterusnya Kerja aja cuman belah temul Temu dengan seorang murid baru Dari SMA Oya Bernama Chiharu Yang pada saat itu Tengah dihajar oleh Murid-murid SMA Oya Yang lain Setelah menolong Chiharu Yamato meminta Kepada Kobra Agar Chiharu bisa bergabung Dengan mereka Di Sanorengokai Namun Tentu saja Kobra menolak Permintaan tersebut Sebab Hal itu bisa melahirkan Konflik baru Antara SMA Oya Dengan Sanorengokai Benar saja Setelah hari kemudian Murayama sang pemimpin SMA Oya Bersama pasukannya Datang ke markas Sanorengokai Untuk meminta mereka Menyerahkan Chiharu Kepada SMA Oya Tetapi Yamato menolaknya Dan mengatakan Jika masalah itu Hanya urusan pribadi mereka Dan tidak ada kaitannya Dengan Sanorengokai Sanorengokai Chiharu yang tidak ingin Menyusahkan Yamato Dan anggota Sanorengokai Yang lain Memilih untuk pergi Ke SMA Oya Dan menuntaskan Semua masalahnya Seorang diri Yamato yang mengetahui Hal itu Langsung pergi ke SMA Oya Untuk menyelamatkan Chiharu Yang tengah diajar oleh Guys guys Tentang guys Gue bingung Yang dibelajar gitu loh Temanya SMA Mafia Gue jadi Ya bener ya Kalau misalnya banyak Yang mau langsungnya Untuk mereaksikan itu sendiri Bukan referensi Dari teman-teman itu Makasih banget gitu loh Ya Dari Cruzeiro itu sendiri Tentang SMA Yang berandal Bahasa gitu loh Dan ini juga sama SMA berandal Terkuat nomor dua Di sekolah tersebut Kobra yang tidak ingin kehilangan Yamato Seperti ia kehilangan Noboru Memutuskan untuk Ada Kobra tadi Yamato dengan Noboru Tentu saja Ini merupakan pelanggaran Dikarenakan seharusnya Kelima geng SWAT Itu ada SWAT Satu sama lain Tanpa menunggu lama Kobra masuk belajar Murid-murid SMA Oya Yang menghalangi jalannya Setelah itu Kobra pun datang Menyelamatkan Yamato Yang saat itu Sudah dihajar oleh Para anak buah Murayama Tak lama berselang Murayama yang memimpin SMA Oya pun datang Untuk menuntaskan Masalah diantara SMA Oya Dengan Sanorengoka Yang terjadi saat itu Murayama memutuskan Untuk menanggung Kobra satu Lawan satu Pertarungan seru pun terjadi Di antara kedua Leader Sword itu Gokil Gila Woi Gila Oh, ini mulai emang. Dia meminta kepada para anak buahnya untuk membiarkan Cobra pergi dari tempat itu dengan damai. Setelah konflik dengan Oya Koko terselesaikan, Cobra meresmikan bergabungnya Kiano ke dalam geng Sanorengokai. Beberapa hari kemudian, entah atas dasar apa, tiba-tiba saja Rocky dari geng White Rascals mengobrak abrik markas dari Sanorengokai. Rocky menanyakan kepada Naomi tentang keberadaan salah satu anggota Sanorengokai yang bernama Dan. Naomi sendiri adalah pemilik bar tempat biasa Cobra dan teman-temannya berkumpul. Ternyata, di malam sebelumnya, Dan pergi bersama dengan seorang wanita ke klub malam milik White Rascals. Wanita itu memberikan Dan sebuah SD card untuk kemudian Dan berikan kepada seorang pria yang duduk di depan mereka. Tiba-tiba, datang seorang pria misterius yang langsung mengambil SD card itu dari tangan Dan. Akibat hal itu, Dan pun dituduh telah mencuri SD card tersebut oleh Rocky dan teman-temannya. Di tengah keributan antara Cobra dengan Dan, tiba-tiba saja Noboru teman lama mereka datang. Tak disangka, setelah lama tidak terdengar kabarnya, Noboru malah justru sudah masuk ke dalam Iemura Group. Kudu masuk ya? Kedatangan Noboru ke tempat itu adalah untuk memaksa semua geng SWORD untuk tunduk di bawah kekuasaan geng Iemura. Cobra dan Yamato pun seperti tidak percaya bahwa Noboru sahabat mereka sejak kecil yang mereka ketahui adalah pria yang baik telah bergabung dengan Iemura Group yang merupakan kelompok Noboru. Kemudian, kita pun dibawa ke masa lalu sebelum hari Noboru ditangkap oleh pihak kepolisian. Ketika masih berkuliah, dulunya Noboru sempat berpacaran dengan seorang wanita bernama Putri. Putri? Ketika pulang kuliah, Putri diajak teman-temannya untuk putri ke tempat karaoke. Sayangnya, di tempat itu Putri malah bertemu dengan seorang pria jahat yang endak memperkosa dirinya. Beberapa hari kemudian, Noboru yang sudah lama tidak mendengar kabar dari Putri, memutuskan untuk langsung datang ke apartemennya. Namun sayang, Noboru malah mendapati jika Putri telah melakukan bunuh diri. Aduh! Sangat marah, langsung pergi menghajar pria yang memperkosa Putri hingga tewas. Karena hal inilah, Noboru terpaksa harus ditangkap oleh pihak kepolisian. Oh, begitu jadi awalnya. Membuat Noboru begitu terpulih. Jadi gini ya, ini gue ambil kesimpulan yang pertama gitu loh. Kenapa tadi nilainya Noboru itu sendiri dipenjara ya kan? Ternyata ini awalnya gitu loh. Dia itu suka sama cewek, ceweknya itu ternyata diperkosa, sampai ceweknya itu malu dan dia bunuh diri gitu kan. Noboru pas datang, ngeliatnya sudah berdarah, sudah begitu kan keadaannya. Akhirnya wajib sebagai cowok untuk membalas dendam gitu loh. Gak suka. Dan di situ saat itulah, dibilangnya Noboru mulai bisa melakukan tindakan kriminal. Padahal dia adalah orang jenis dan orang pintar. Gila, gila. Keren ini sebenarnya. Keren, keren. Termaksud sebenarnya dari film itu sendiri. Turuk dan kehilangan jalan hidupnya. Saat di dalam penjara, Noboru bertemu dengan salah seorang anggota Iemura Group yang mengawakannya jalan hidup yang baru. Inilah momen Noboru Di berbagai kesempatan, Cobra selalu meminta Noboru untuk kembali bersama mereka seperti dulu lagi. Tetapi, Noboru selalu saja menolak permintaan Cobra. Saat sedang beres-beres, Yamato menemukan sebuah SD card yang dimiliki ke-2A melinta diktub malam milik White Rascals kepada dan sebelum ini di saku jaket milik Chiharu. Belum sempat dimintai keterangan, tiba-tiba Chiharu langsung melarikan diri dari markas Sanore Ngokai. Untuk mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi, Yamato memutuskan untuk langsung menemui Roki di markas White Rascals. Yamato menjelaskan, jika Sanore Ngokai tidak tahu menahu mengenai permasalahan SD card tersebut. Lewat CCTV yang berada di markas mereka, anak buah Roki memberitahukan jika wanita yang ditemui oleh dan di klub malam mereka adalah Lala, adik dari Smoky TV dan Genie Boys. Di malam yang sama dan yang tidak ingin Sanore Ngokai terlibat dalam masalah, memutuskan untuk langsung mengikuti Lala sampai ke Nameless Street, wilayah kekuasaan geng Root Boys. Keesokan harinya, dan langsung memberitahukan Kobra bahwa Lala ternyata adalah adik yang sebuah pemimpin geng Root Boys. Dan bercerita, jika di Nameless Street terdapat sebuah pabrik rahasia yang memproduksi sebuah obat-obat yang mengagetkan dan melihat Chiaru teman mereka berada di tempat tersebut. Beberapa hari kemudian, Yamato memutuskan untuk pergi menemui Chiaru di Nameless Street demi mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tentu saja, Yamato yang sembarangan masuk ke dalam wilayah Roki dan seberang Yamato menanyakan keberadaan Chiaru dan juga pabrik Redram yang diberitahu oleh dan sebelumnya kepada Smokey. Tetapi anehnya, Smokey tidak mengetahui hal tersebut. Sialnya, pertanyaan dari Yamato ini malah dianggap tuduhan yang tidak beralasan oleh para anggota Root Boys. Singkat cerita, pertikaian pun tidak terelakkan lagi di antara mereka. Smokey yang berhasil membuat Yamato terpojong tiba-tiba saja mengalami batuk darah yang membuat Yamato dan teman-temannya bisa melarikan diri dari Nameless Street. Setelah mendapatkan kembali SD card itu dari Yamato, Roki pun mengetahui jika di dalam SD card itu Redram pelanggannya dan obat-obatan terlarang Redram. Tentu saja, geng White Raskals menganggap Simpulan yang kedua sudah masuk nih ya kan, tentang masalah Redram narkoba. Memang tidak jauh dunianya seperti itulah keadaannya. Tapi anehnya, tadi Smokey katanya mereka tidak mengenal Redram itu apa. Dan mereka anti-narkoba. Keren ini. Sudah mulai keren. Sudah mulai ngenak nih filmnya. filmnya sudah melengkena banget. Ya. Bahasanya. Keren. Tetap jika Red Boy setelah melakukan penjualan obat-obatan terlarang. Yang mana hal ini merupakan sebuah pelanggaran. Sebab seluruh gengsward melarang peredaran narkoba. Ambil kesimpulan ya. Seluruh seluruh gengsward itu gengsward melarang peredaran narkoba. Ini gue ambil kesimpulan positifnya. Bagus nih. Gitu loh. Mereka gak jauh di belanya dari minum drugs. Minum. bukan drugs ya. Minum. Bukan mabok. Minum. Gak jauh dari minum. Motoran berantem. Minum. Motoran berantem. tapi mereka anti-narkoba men. Keren. Keren. Yamato dan teman-temannya malah pergi ke pabrik retram untuk menemui Ciharu. Ternyata alasan kenapa Ciharu terlibat dalam pembuatan obat-obatan terlarang. Iya. Ciharu kenapa? Adalah untuk membayar hutang-hutang ayahnya kepada iya. Oh iya. Akhirnya ya. Karena terbentur masalah keluarga Ciharu. Noboru mengatakan jika mau hutang-hutang ayahnya lunas maka Ciharu harus bekerja di pabrik retram dan melaporkan semua pergerakan geng Sanorengokai kepada Noboru. Iya. Iya. Kasian ya. Alasan Smoky tidak mengetahui keberadaan pabrik retram yang berada di wilayahnya dikarenakan keberadaannya dirahasiakan oleh anak buah Smoky sendiri yang bernama Sion. Hmm. Dimana Sion ternyata sudah bekerja sama dengan Iemura Group untuk menjual retram demi mendapatkan uang. Meskipun pada akhirnya dia menjual narkoba itu tanpa sepengetahuan Iemura Group pasti ada mengkhianat gitu loh. Sion diketahui telah menyalin informasi penjualan retram milik Iemura Group ke dalam SD card miliknya dan akan memberikannya kepada seseorang yang berada di klub malam milik White Rascals. Noboru yang mengetahui hal ini meminta Ciharu untuk merebut SD card itu dari Lala beserta Dan yang sebenarnya tidak tahu apa-apa mengenai masalah ini. Semua ini membuat rencana Noboru sang jenius yang berusaha untuk mengadu domba White Rascals dan Root Boys. Jadi bisa disini semua masalah yang terjadi di antara mereka hingga saat ini semuanya adalah bagian dari rencana Noboru yang bisa menghancurkan sword. Lagi kecil panjang Yamato dan teman-temannya langsung menghancurkan pabrik retram itu. Smokey mendengarkan keributan itu langsung datang ke pabrik tersebut. Tak lama kemudian Rocky juga datang untuk menghancur Smokey yang ia ketahui telah menaklukkan transaksi obat-obatan terlarang. Anak buah Rocky pun memberitahu jika Sion anak buah Smokey telah melakukan penjualan retram. Oh kan tapi Smokey-nya gak tau. Mengatakan jika mereka telah diadu domba oleh Iemura Group. Tiba-tiba orang-orang dari Iemura Group juga datang ke pabrik itu untuk menemui Sion. Kio! Di markas seorang petinggi Iemura yang bernama Nikaido langsung menghajar Noboru habis-habisan karena ia telah membuat rencana mereka gagal bahkan sampai membuat pabrik retram mereka hancur. Di sisi lain Smokey yang sudah begitu marah atas perbuatan yang juga kepentingi Sion itu memutuskan untuk mengusirnya dari Nameless Street. Meskipun Smokey tahu bahwa niat Sion melakukan semua itu adalah untuk mendapatkan uang yang banyak agar bisa mengobati penyakit Smokey. Namun sayangnya Smokey tidak mau jika uang itu didapatkan dari Iemura Group yang merupakan kelompok Yakuza jahat. Terlibat dengan Iemura Group akan membuat orang-orang di Nameless Street berada di dalam bahaya. Ini terpisahkan berarti ya antara mafia berandal gitu loh. Jadi kalau misalnya Iemura itu sendiri adalah mafianya mafia untuk narkoba itu sendiri Smokey itu sendiri adalah tim dari berandal ataupun suatu itu sendiri adalah tim berandal. Berarti sudah terpisahkan kenapa di belakangnya tim SWORD itu sendiri tidak mau ada narkoba. Karena mereka bukan mafia atau narkoba itu sendiri. Mereka lebih ke beranda preman bro. Preman. Begitulah. Lanjut. Salah seorang anggota Iemura berencana untuk membebaskan Hyuga sang pimpinan Daruma Ika untuk memecah belah kelompok SWORD. Tetapi setelah bebas Hyuga justru tidak mau menjalankan perintah dari Iemura Group yang telah mengeluarkannya dari penjara. Dulunya Daruma Ika merupakan bagian dari Kuryu Group. Namun karena mereka telah dikalahkan oleh geng-mogen pimpinan Koaku Kuryu Group memutuskan untuk mengeluarkan Daruma Ika dari kelompok mereka. Oleh karena itu Hyuga berencana untuk membalaskan dendam Daruma Ika kepada mantan anggota geng-mogen yaitu Kobra dan Yamato dari Sanorengokai. Selanjutnya Hyuga ingin mengambil Alice Sword demi mengumpulkan pasukan yang cukup untuk melakukan balas dendam kepada Kuryu Group yang telah membuang mereka. Di sisi lain Noboru diberikan sebuah pistol oleh Nikaido di perintahnya untuk mengakhiri semua masalah yang sudah ia lakukan. Oh iya mafia ya karena Noboru terdekat dengan mafia. Hyuga mengarahkan pasukannya untuk melakukan penyerangan terhadap Sanorengokai. Tak ingin wilayah mereka menjadi medan pertempuran dan dari Sanorengokai memancing Daruma Ika untuk melakukan pertarungan di sebuah basement suatu bangunan. Tak lama kemudian Kobra dan Yamato pun sampai ke tempat tersebut. Pertarungan tentu tidak terlihat lagi antara Kobra dan juga Hyuga. Tetapi disini Kobra tidak melakukan perlawanan. Ia terus diam saja karena sebelumnya Noboru pernah mengatakan jika SWAT merupakan kelompok yang hanya bisa menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Di tengah-tengah pertarungan White Rascals SMA Oya beserta Root Boys datang ke tempat tersebut untuk menyaksikan pertarungan. Kobra terus mencoba menjelaskan jika kelima geng SWAT tidak boleh saling menghancurkan satu sama lain. Sebenarnya mereka yang sebenarnya adalah Kuryu Group. Tak lama kemudian Noboru juga datang sambil membawa penyakitannya. Noboru mengancam jika mereka tidak mau mati kelima geng SWAT harus bergabung dengan Iemura Group. Di dalam ketegangan itu Kobra mengatakan jika ia akan membubarkan Sanore Ngokai. Alasannya dikarenakan geng itu dibuat oleh mereka demi mempersiapkan tempat bagi Noboru untuk kembali. Tetapi jika Noboru tidak ingin kembali kepada mereka untuk apa Sanore Ngokai dibentuk. Paham. Paham ya? Jadi tujuannya sebenarnya dia ciptain itu sendiri untuk ada Noboru agar bisa bergabung. Tapi ternyata Noboru malah gabung ke Iemura apa Iemura tadi ya Iemura Group itu sendiri kan menjadi mafia gitu loh. Sekarang malah jadi begini hancur sebenarnya yang ditunggu itu sebenarnya Noboru. Benar sih buat apa diperlukan dikitakan geng untuk keadaan teman agar bisa masuk tetapi ternyata malah begini adanya. Mencoba untuk mendekati Noboru tetapi Noboru yang panik langsung menarik pelatuk dan menembakkan pistolnya kepada Yamato. Tiba-tiba Noboru panik mengadang tembakan itu. Tembakan Noboru tadi tidak mengenai apa-apa. Di sini Kobra menduga jika Noboru melakukan semua ini agar orang-orang Sanore Ngokai tidak terlibat bahaya dengan Iemura Group. Jadi dia membubarkan maksudnya Noboru merupakan kesalahan. Sejenak Noboru pun langsung terdiam. Ia kembali mengingat tentang ketangan-ketangan yang sudah ia lewati bersama Kobra dan Yamato. Setelah mendengarkan semua perkataan Kobra dan Yamato akhirnya Noboru pun tersadar. Ia akhirnya menyadari jika semua yang sudah ia lakukan sampai saat ini merupakan kesalahan. Setelah semua yang terjadi Noboru pun akhirnya berkenan untuk kembali kepada Kobra dan teman-teman. Sementara itu Hyuga yang sudah tersadar memutuskan untuk menyudahi serangannya dan pergi dari tempat tersebut. Lalu film pun akhir. Oke abis akhirnya akhirnya gila ini oke mungkin itu saja untuk pembahasan film kita kali ini mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam proses penceritaan saya terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah mengembalai wabarakatuh Noboru Noboru akhirnya melakukan kesalahan kriminalitas di penjara bertemu dengan mafia hancurlah yang dua orang temannya itu sendiri menciptakanlah geng sebenarnya agak menarik agar Noboru bisa bergabung lagi disini itu loh dan di akhirnya itu sendiri mereka sempat ingin apa ingin dibubarkan karena Noboru sudah terpisah di baju sudah beda beda pendapat memahaman ya tapi kan ingat kenangannya lagi ini gak setiap kawanan solidaritas bro gila dan gue suka disini filmnya apa mereka tidak kenal adanya narkoba dan tidak memakai narkoba itu dia memang sih memang kalau misalnya kita lagi ngumpul ya mungkin geng atau apapun dibagi itu loh yang merusak perkemenan yang merusak geng itu sendiri yang menghancurkan persahabatan itu sendiri adalah narkoba ya stay away from narkoba jangan 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 dekatin narkoba ya gila solidaritas ini filmnya oke waktu selanjutnya nanti gue pasti akan reaksikan lagi ini banyak seasonnya ya ini banyak seasonnya nanti akan gue coba reaksikan lagi kira-kira perlu gak ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sub indo by broth3rmax